Selanjutnya kita beralih ke Andri Prasetyo dari Biro Jogjakarta. Andri, ada kabar menarik apa dari Biro Jogjakarta? Ya, selamat pagi Andri Kumala dan juga pemirsa dari Biro TV One Jogjakarta. Kami menyiapkan dua informasi menarik untuk pemirsa di rumah. Informasi pertama, Heru Prasetyo, terdakwa kasus mutilasi yang memotong korbannya menjadi 65 bagian di fonis hukuman mati. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memutilasi korban Ayu Indraswari secara sadis. Terdakwa menjalani sidang secara daring dari Lembaga Pemasyarakatan Sleman. Ketua Majelis Hakim Aminuddin menjatuhkan fonis hukuman mati kepada terdakwa. Heru terbukti secara sah dan meyakinkan memutilasi korban Ayu Indraswari secara sadis. Majelis Hakim berpendapat, tidak ada satupun hal yang meringankan perbuatan terdakwa. Kuasa hukum terdakwa mengaku akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan terdakwa untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Kasus mutilasi terjadi pada 19 Maret silam di sebuah penginapan di wilayah Pakam Sleman. Korban dimutilasi menjadi 65 bagian dan rencananya akan dibuang ke septic tank penginapan untuk menghilangkan jejak. Terima kasih. Informasi berikutnya ratusan mahasiswa UIN Radian Mas Said Surakarta berunjuk rasa menduduki gedung rektorat kampus. Mereka meminta pertanggung jawaban rektor yang dinilai membekukan Dewan Eksekutif Mahasiswa secara sepihak. Masa awalnya ingin menemui rektor UIN Prof. Muddovir yang membekukan Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA. Rektor dinilai mendapatkan informasi keliru terkait DEMA yang menjalin kerjasama dengan sejumlah aplikasi yang diduga pinjol, sehingga menerbitkan keputusan ilegal dengan pembekuan DEMA. Tuntutan mahasiswa bertemu rektor tidak diindahkan. Mahasiswa pun akhirnya masuk gedung rektorat dan mendudukinya. Mereka juga menabur bunga di lobi rektorat sebagai simbol keprihatinan matinya hati nurani pejabat rektorat. Ya demikian tadi dua informasi yang dapat kami kabarkan dari Biro TV One Yogyakarta. Untuk sementara kita kembali ke studio. Andi Kumala Terima kasih Andi Pasetio dari Biro Yogyakarta dan sebelumnya ada Nofria Fandi dari Biro Medan.